Assalamualaikum Numpang-numpang ya semuanya Numpang Podcast Halo, balik lagi di Numpang Podcast Dimana sebuah podcast low budget Yang kerjaannya numpang-numpang di Rumah orang, di numpang di rumah Narasumber, dan kali ini gue numpang Di tempatnya Bang Raditya Dika Oh gitu, Pantasan namanya Numpang Podcast ya Iya, filosofinya disitu Mikrofon-mikrofon gue Iya kan, itu kamera Lu tapi, tapi kamera alhamdulillah gue Studio Web TV punya Gitu, ini orang tanggul Minjem, ini juga nyewa nih Nyewa Dan kan kita gak pake monitor kan Gak pake monitor Kenapa lu kalungin, anda ingin menjadikan itu Aksesoris Anda mau jadi rapper Bantel di mobil Wadaw Memang leher anda bisa denger Jangan bang Lebih ke jakun sih sebenernya Penghangat jakun ya barusan Gimana nih, numpang podcast? Hei, aduh ini sebuah goals nih bagi podcast gue yang Sebuah podcast yang rame kalo bergibah doang Oh gitu? Iya, jadi podcast gue tuh konten utamanya sebenernya bergibah bang sama temen-temen gue Gue ngomongin orang lain Eh ngomongin, biasanya ngomongin influencer Kayak gitu-gitu Ngomongin influencer Iya kayak gitu Nah itu rame Nah ini nih makanya, nah makanya Gue punya banyak tapi gue gak ngomongin orang Oh iya Kalo mau ngomongin benda mati, ayo Jadi bangku di rumah gue ya Udah sobek sobek lu bangku Banyak banget Ada gak sih? Di rumah gue banyak lemari es yang pansos Gimana tuh? Gimana tuh? Lemari es Oh iya Oh masuk, masuk-masuk vlog-vlog Masuk-masuk vlog bang Radit vlog Masuk-masuk vlog Ya ampun Benda mati ya Benda mati loh Benda mati? Iya Kan ngomongin, ngomongin orang gak baik Ngomongin orang gak baik Ngomongin benda mati Tapi kan ngomongin udah mati gak boleh Hah? Ya udah mati Hah? Benda mati kan? Kan benda mati dari lahir juga udah mati Iya benda mati emang pernah mati Namanya aja benda mati Sebenernya mereka Gak pernah hidup Gak pernah hidup Gak pernah dong Kasian juga ya Iya Kasian Kasian Masih nyari nih gue nih Iya Ini gimana ngebelokinnya nih Iya Biar lucu nih Lu sih ngelepar mancing-mancing Iya dia mancing-mancingnya Ngasih setup kita yang berat nih Beban banget kenapa ya Iya padahal tadi udah loh Lemari es pansos Terima kasih selamat malam Closing Closing Udah Lemari es nafas ditambahin sama dia Iya Lemari es nafas gimana Ya ampun Lepar setup gak tau punchline Ya ampun Tapi emang pernah nafas Lemari esnya dia Nyari lagi kan ya Ada pernah Ya ampun Freezer kan ngebunyi kayak gitu Ada bang Lu coba deh Angkat biak esnya Hahahaha Hahaha Kenapa Gak 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 udah Ya udah Ya gimana gimana Ya disini juga ada Pandu Winoto Ya sekarang gue emang harus pake Tadinya kan kebetulan gue pengen ngajaknya Gue pengen ngajaknya Bang Radit doang Tapi kebetulan kalo disini ada Pandu sepaket Karena Kalian berdua kan sekarang Ini ya Apa tuh Apa nih Sering bersama Iya Tapi Pandu gak gue ajak tur stand up gue Kenapa Karena dia gak punya materi Ada materi Eh materi apa Ada lagi stand up waktu itu Tapi sekarang punya materi Berarti Maret siap ikut gue ya Kemane Gue udah gak ada lagi Hahaha Kaya terakhir lu kayak bukan di Maret ya Maret tengah tujuh udah paling terakhir di UI Abis itu udah gak ada lagi Padahal dia MC jago loh bang Iya Oh apa gini Gue gak bikin Tapi lo tour aja Opener gue Itu Ndu Jadi lo ngapain Pake nama lo ya Iya Cerita cintaku dari Tidika Lo opening Openingnya Insya Allah gue bikin stand up show Namanya Pandunya Radit Boong banget lo Insya Allah Oke Pandunya Radit namanya Cerita awal belum kenal Bang Radit Setelah kenal diajak ke luar negeri Setelah diajak ke luar negeri Sampai sekarang Oke Sampai akhirnya AdSense 70 juta rupiah Wih Bisa bisa sampe segitu Gila Sekarang bulan ini berapa Gak gak boleh sebut lah Iya Malu bang Gak bukan malu Dia bilang gak mau disebut Takut banyak yang ngutang Iya Betul Sampai nama WA dia Gak ngasih utang Nama WA lo Serius Dia tidak terima utang Tidak terima utang Nama WA nya Semenjak itu Esensi lo emang itu Emang ada cerita-cerita apa Orang-orang pada ngutang Maksudnya temen-temen lama Yang pasti Kalo gue sih dulu kejadiannya Kaya temen yang Tidak akrab-akrab ama Tiba-tiba dateng Hanya untuk berhutang Iya Biasanya gini Wih udah jadi artis nih temen SMP gue Iya Awal itu bahasa-bahasi doang Awalnya doang Ini kalo gue gak bales Gue kayaknya Gak enak Tapi kalo gue bales gue tau Ujungnya ini kemana Kenapa temen-temen lama itu Template ya Kayak gitu semua ya Padahal kenal-kenal banget juga gak Iya Iya Makanya Lu dulu awal-awal pernah kayak gitu Jadi penulis bang Engga sih kalo gue gak Atau buku laris gitu Temennya kaya-kaya semua Iya sih kalo lu kan beda ya Iya Dia temennya kaya-kaya semua Kalo gue kebalik Gue WA Eh udah jadi artis nih Bagi duit dong Hahaha Iya Kenapa Kenapa jadi dia yang Kenapa dia jadi yang WA Iya gitu Kan udah kebanggaan Menyemin duit ke artis Oh iya betul-betul Betul-betul Aturan lu gitu Iya Lu balik aturan Iya kan Temen lu WA nih Iya Wih Pandu udah jadi artis Temen SMP gue Iya nih bagi duit dong Gitu Kok kalo ada yang mau ngutang gitu lah gaji Iya Jadi lu cut sebelum dia pinjem duit Lu duluan yang pinjem duit ke dia Itu dia Pasti dia kaget lu Iya Ekspektasi dia terpatahkan kayak Shock banget pasti dia yakin Iya Akhirnya dikirim kan Abis itu Lu bilang jadi artis tuh susah Lu harus modal Iya betul Bener kan Iya lu Ntar gue langsung gue Itu apa ya Celetukin gitu aja Iya gitu Cara bahasa-bahasinya gimana tuh biasanya Selain kayak Eh temen lama gue udah sukses nih Itu kan baru awal-awal Terus biasanya Stage Apa di step selanjutnya Dia kan ngomong apa tuh biasanya Biasanya Kayak lu kan belum Ada tanggungan Belum nikah Wah ada Masa gue menyem-nyem segini gak ada Langsung gitu Gak ada bahasa-bahasi Kayak dia cerita kesusahannya dulu Ada Seberapa-berapanya Ada yang kayak gitu Cerita dia Oh gue lagi ini nih Biasanya kayak ngebangun drama dulu Iya Ngebangun Situasi dulu Apa sih kayak Aneh banget ada tanggungan Lu belum menikah tuh Belum ada tanggungan tuh Aneh banget sih buat gue Dia bilang gitu Gue kan belum menikah lu Gue kan udah Belum ada tanggungan Makanya gue minyem dong Gue udah punya anak nih Dia bilang gitu Berapa biasanya lokasi Biasanya Berapa ya Yang dulu pernah lokasi Berapa ya Yang dulu pernah lokasi Berapa? Gila royal banget Gila pandu Sejuta Sejuta dua juta Ada orang minyem duit terus lokasi Sejuta dua juta gitu Iya temen Wah gila Tapi gimana bang kadang-kadang gue Ada gak duit yang balik? Gak ada 200 ribu Kan dia minyem sejuta Kenapa balik-balik 200 ribu? Tapi dia balikin 200 ribu Maksudnya dicicil 200 ribu itu dari semuanya apa? Dari cuma satu orang doang Dari satu orang doang Dari semuanya Juga gak tau lah Ada juga yang belum bayar sampe Ada yang galak gak pas lo tagih? Nah itu gue malesnya Gara-gara duit Digalakin orang Males banget gue Misalnya gimana? Ada yang lo tagih gimana? Eh Gue gak pernah nagih sih Biasanya Eh dia terlalu baik bang Biasanya gue tanggal segini Baru gue tagih gue Tanggal segini dong Lu janjinya mana? Dia jual baik Selain itu lu ada dua juta gak? Jadi gini Gue sebenernya cuman bridging Dari tadi Kan SS lu lagi banyak Kaga ada Gue mau nikah lu Kaga ada Mau nikah? Ngapain kalo gak punya duit nikah? Gue buat SSC nih Gak banget Kaga Makanya gue Mikirin ini kan Ntar lah kalo duitnya ada aman gitu Karena gue takut Tapi kan gak semuanya soal duit kan Maksudnya lo nikah kan Lo tinggal ke KUA kan Tapi kan Problem pernikahan kan bukan karena Cinta doang Karena karena duit Padu ngomongnya dalem nih Ya emang iya Makanya duit harus diobrolin Dari apa Lu tinggal bilang gue gak punya duit Duit gue segini Gue mungkin harus tetep kerja Berjuang segala macem gitu Nah makanya Ketika Bang Radit pernah bilang Cari yang mau sama-sama berkembang kan Biar kita tau penghasilan masing-masing Kita kumpul Baru bisa diajak nikah Tapi lu ini juga serius Ini gue ceritain Nah ini gimana pandu nih? Gak jadi Ayo Bang Ayo Bang Kemarin gue show Di Batal Terus Tiba-tiba Reza dateng nih penulis gue Bang Radit ini ada cewek Mau ngajak foto boleh gak? Terus Siapa? Gue bilang Dijanjiin Pandu ceweknya Foto sama lu Oh iya Oh iya Di Batal Terus gue bingung Pandu ngejanjiin apa? Ya kata Pandu cewek itu boleh foto sama gue Gue gak tau apa-apa kan Gue tau dari Reza kan Cewek apa? Gue bilang Ada youtuber gitu Temennya Pandu Kata Pandu boleh kalo mau foto sama Radit Anjir Gitu Terus gue bilang gini Ya mana-mana gue telfon Pandu Gue konfirmasi dong Ke doi kan Lu ngapain sama cewek Pake jual-jual nama gue Buat dapetin foto Gue bilang kayak gitu Ya Bang tolonglah Bang Tolonglah dia bilang gitu Engga soalnya si cewek ini Ngefans sama Bang Radit Dari waktu dia masih kecil Masih muda lah Masih kecil Iya masih muda Dari masih dia apa 3 tahun Engga Engga pokoknya masih muda Bang Radit itu pernah ke Batam Berapa? 6 tahun yang lalu Kalo gak siapa ya 5 tahun yang lalu gitu Pernah ke Batam Dia pernah foto Dia pengen ngulangin momen itu lagi Tapi kenapa jadi lu yang konfirmasi Iya Kenapa lu yang bilang Oh iya boleh bisa kok Iya Tanpa gue tau Iya Karena gue lagi di ruang sama lu Gue lagi di ruang tunggu ya kan Lagi makan nih Reza Bang ada cewek minta foto sama lu Hah? Cewek mana? Kata pandu boleh Kata pandu boleh Kata pandu boleh Gak takutnya Kata pandu boleh Takutnya dia pengen minta foto sama lu sendiri Takutnya gak boleh Gak dibolehin Tapi kenapa lu yain Padahal atas sama gua Padahal atas sama gua Ya ntar gua Sekalian mau main ke Sonua jalan-jalan Gak seenggak aja Kan lu konfirm dulu Iya Bapak Iya Gua tau dari Reza Iya Itu aneh banget anjir Karyawan gua sendiri Itu aneh banget Gua kayak gimana Kata Reza Tapi cakep bang anaknya Wah gua langsung Wah pandu Gua iya iya aja Pandu nih bener-bener Iya kenapa Enggak Pindima lu bilang sama Bang Radit Bang boleh gak nih ada temen gua mau foto Jangan tiba-tiba Takut gua Gua takut sama Bang Raditnya Ntar Gini-gini Gak gua takut gak boleh Pokoknya gua ngecewain dia gitu Kenapa lu iain Takut ngecewain lu Takut sama Bang Radit Kenapa lu iain Taplak Jadi lu milih dia apa gua Nah itu Itu dia Kenapa jadi kayak gitu Tapi lu jelasin dong Sebenernya tuh cewek siapa Iya sebenernya cewek siapa Siapa sih Temen Apa sih Karena sama-sama youtuber gaming Dulu Main booster yang bareng Main ini Terus dia Subscribernya berapa subscriber Setu jutaan lah Wow Tapi gitu Tapi kalo lu bilang gitu Ya kalo lu Apa namanya Lu mau minta foto sama Radit Lu harus temenan sama gue gitu Enggak Enggak gitu Dia taunya gara-gara nonton Nonton video lu Tau gue Terus nimbrung-nimbrung di live streaming gitu Kan gue pernah minta Dulu pernah minta Ada yang ngucapin selamat ulang tahun Kan minta ke lu juga dulu Oh berarti Berarti udah terulang nih kejadiannya dulu ya Iya Dia bisa foto kayak Before dan after Setelah beberapa-berapa tahun gitu Oke Yang gue bilang selamat ulang tahun ya Itu dia Oh pantesan dia waktu itu Malem-malem ke rumah gue Bang bang Ucapin selamat ulang tahun nih Penting nih Buat cewek Buat cewek Enggak Enggak demi Allah Enggak bang Jangan bikin Ya apa lu siang Siang Waktu itu siang-siang Abis collab Abis bikin video Iya tetep aja kan sama aja Malemnya sih Tau kan malemnya kan Bener kan Iya sih gue malem-malem sih Tau kan Iya Iya Tapi gak buat karena foto Karena disuruh bikin video BONER BABON 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 Singapore Sanwan Pantu zi 1992 Tampang tenant Bo cas